Kota New York masih dilanda pandemi Corona. Warga diharuskan memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu, bagaimana dengan kegiatan buzzer kuliner diaspora Indonesia? Apakah bisnis kuliner ini harus terhenti karena ada pandemi Corona? Di area Elmhurst, Queens, New York, pada akhir minggu lalu, diaspora Indonesia kembali mengadakan buzzer kuliner. Tapi, dengan peraturan yang cukup ketat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam, dan kondisi ini sangat unik. Karena kami semua sekarang di tengah-tengah pandemi Corona, semua penjual harus punya penghalang antar penjual dan pembeli. Penasaran bagaimana di buzzer ini? Yuk kita lihat! Bazzer yang diadakan oleh Indonesia Food Bazzar New York ini menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung di arah makan di dalam harus memakai masker dan menjaga jarak. Syaratannya pokoknya menjaga, yang paling penting itu mereka melakukan social distancing, menjaga jarak. Dan itu kita kasih kayak, ini untuk temporary aja, karena masih kecil-kecilan. Jadi kita pakai sneeze guard, biar antara between customer sama penjual itu ada jarak gitu. Kalau kita kebeneran kita bikin sendiri, karena dilihat dari cenderung size-nya pun biasanya kalau mereka jual kan standar yang untuk di office ya, memang agak rumit. Karena butuh waktu, butuh ya setelahnya tenaganya juga dibanding dibeli. Tapi kan harganya lebih relatif murah dibanding kita beli di toko gitu. Sebetulnya ini adalah challenge ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus melakukan sesuatu untuk cari uang kasarannya, tapi dengan aturan yang sudah ditetapkan sekarang, selain kita stay di sini, kita juga melakukan delivery. Jadi mereka bisa kontak kita sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, mereka bisa delivery dengan jumlah tertentu. Makanan yang dijual adalah makanan khas Indonesia, seperti kentang ati, sate ayam, dan es doger. Harga sangat terjangkau. Ya, saya menyebutnya karena saya menemukan dari Instagram, jadi saya bilang, oh, saya tidak pernah mencoba. Benar, dan ini terlihat bagus saat ini, jadi saya bilang, you know, saya akan mencoba untuk melihatmu, karena itu, you know, berhasil dan sebagainya, dan lihat apakah dia mencoba. Kita hidup di Bronx, dan kita berjalan ke sini ke Queens hari ini untuk menikmati. Jadi, ya, itu sangat bagus, saya gembira kami datang. Selamat datang ke bulan depan. Rencananya, bazar ini akan diadakan rutin sebulan sekali. Tentunya dengan standard protokol sesuai peraturan kota New York. Audrey Utoyo, Naratama, VOA New York. Terima kasih telah menonton!